Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial Pada kesempatan kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem beban pada kelistrikan sepeda motor pit carbo Cak Mat akan bahas tentang perkabelannya untuk pemula yang mungkin suka otak atik di kelistrikan sepeda motor tersebut Kali ini Cak Mat akan bahas tentang skema jalur kabel klakson pada motor tersebut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan like, subscribe, kemudian share Jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih Klakson merupakan salah satu komponen yang cukup penting pada kendaraan Sebab memiliki fungsi sebagai alat untuk saling berkomunikasi dengan pengguna jalan lainnya Karena klakson berfungsi untuk memberi isarat dengan suara Sedangkan bunyi itu timbul karena adanya getaran Lebih dari itu, klakson merupakan salah satu fitur keselamatan Yang berguna untuk meminimalkan resiko kecelakaan bergendara di jalan layak Langsung saja ke tutorialnya Sebelum kita lanjutkan ke rangkaan jalur kabel klakson bitcarpo Yang meterangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya Yang ada di sistem beban klakson motor tersebut sebagai berikut Batrek atau biasa dikenal dengan nama Aki Batrek berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC Yang biasa digunakan untuk menghidupkan klakson, rating, fuel meter bensin, lampu rem, serta dinamo starter Juga untuk sistem pengapian DC Ada pun di batrek terdiri dari dua terminal, yaitu positif dan negatif Untuk terminal negatif dihubungkan kabel warna hijau kemudian menuju ke masa bodi Dan terminal positif dihubungkan dengan kabel warna merah kemudian ke fuse atau seekering sebagai pengaman apabila terjadi konsleting Fuse Biasa dikenal dengan nama seekering Seekering berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting Maka tugas seekering harus putus saat ada hubungan pendek pada rangkaian kelistrikan agar tidak terjadi kebakaran pada rangkaian tersebut Kunci kontak Berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu Aki Ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor Padahal di kunci kontak terdiri ada dua terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke fuse 10A, kemudian ke beban Terminal kabel warna merah menuju ke fuse 15A, kemudian ke baterai Selanjutnya, tombol klakson yang berada di setang kemudian sebelah kiri berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari kunci kontak menuju ke klakson Padahal di tombol klakson ada dua terminal, yaitu terminal kabel warna hitam dan terminal kabel warna hijau muda Klakson Di dalam klakson terdiri dari kumparan kawat email dan besi magnet Yang apabila diberi arus listrik, kutub magnet akan berubah-ubah Karena perubahnya kutub magnet yang terjadi secara terus menerus, maka akan menghasilkan getaran pada membran Dari getaran ini akan menghasilkan suara Di dalam klakson terdiri dari dua terminal, yaitu terminal kabel warna hijau muda menuju ke tombol klakson Dan terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Cara kerja adilan arus listrik pada rangkaian kelistrikan klakson pada sepeda motor fit karbu sebagai berikut Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal kabel negatif baterai akan mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke masa bodi Kemudian ke klakson, sedangkan dari terminal positif baterai akan mengalirkan arus listrik positif Melalui kabel warna merah menuju ke views 15A Dan dihubungkan dengan kabel warna merah menuju ke kunci kontak Pada saat kunci kontak posisi on, arus listrik akan mengalir dari kunci kontak menuju ke sekring 10A Melalui terminal kabel warna merah strip hitam, kemudian keluar dari sekring 10A Berhubungan dengan kabel warna hitam menuju ke tombol klakson Pada saat tombol klakson ditekan, maka arus listrik akan mengalir dari terminal kabel warna hitam menuju ke terminal kabel warna hijau muda Kemudian menuju ke klakson Karena klakson berhubungan dengan masa bodi melalui terminal kabel warna hijau Maka di dalam klakson terjadi medan elektromagnetik yang kemudian menggetarkan membran di dalam klakson tersebut Maka terjadilah getaran dan menghasilkan suara Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut Maka aliran listrik akan terputus Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut Demikian tutorial cara kerja sistem beban pada klakson bitcarbo Yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang ingin otak atik sepeda motor di kelistrikanya Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini Memberi support untuk membuat cakmet tanpa semangat belajar membuat sesuatu yang kreatif Dan dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh